Ustadz kalau seorang laki-laki telah mengucapkan saya talak kamu sebanyak tiga kali walau tidak keluar sulat resmi perceraian pengadilan agama apakah itu juga sudah jatuh talak tiga Ustadz ya jatuh talak tiga kapan-kapan dia jatuhkan dia melontarkan dengan mengontarkan segah talak ya umpamanya ucapan entah dengan jelas atau ucapan yang kinayah majas tetapi dengan niat talak maka dalam keadaan seperti itu telah terjadi tolak al-munjiz ya tolaknya jatuh dan berlaku ya kalau sekali maka dikatakan jatuh talak ketika dia rujuk ya bentuk rujuk yang disepakati mengucapkan kata saya rujuk sebagai ulama berbebar ulama kemudian berbicara tentang bagaimana ketika dia rujuk dengan melakukan jimak mencampur istrinya ya sebagai mengatakan harus dengan niat untuk rujuk sebagai mengatakan tidak perlu cukup dengan mencampur istrinya maka ini dianggap sebagai sebagai rujuk tarulah kita mengakobodir semuanya itu ya dia mengatakan kamu saya ceraikan kamu tiba-tiba dia rujuk atau dia menggauli istrinya mencampur istrinya entah dengan niat rujuk atau tidak ya kalau kita terima pendapat yang sebagian ulama kita yang tidak mempersyaratkannya maka kapan sudah jatuh talak maka terhitung satu kapan lagi dia melakukannya maka terhitung dua kapan lagi mengatakannya maka dia terhitung tiga walaupun tidak dianjurkan tidak disyariatkan untuk mengikutkan talak yang telah dijatuhkan masih dalam satu indah ya nantinya tetap jatuh tetapi bukan dikatakan talak yang tepat ya dia mengatakan kamu saya ceraikan kemudian lanjut lagi kamu saya ceraikan kalau warifa mengatakan tiap bulan bisa dia ceraikan ya jadi kamu saya ceraikan nanti ketika masa indahnya ketika haid pertama sudah berlalu dia jatuhkan lagi maka terhitung dengan talak yang kedua tapi sebagai ulama lainnya umumnya mengatakan tidak diperbolehkan menggandengkan talak dengan talak yang lainnya jadi sebaiknya talak itu dia berlaku hanya pada satu masa indah ya kamu saya ceraikan ya sudah rujuk kalau rujuk sudah nih ya karena bukan masih kena masih pada masa indah kamu saya talak rujuk oke bulan depan lagi karena sudah rujuk dia mengatakan lagi talak kena dua kapan lagi dia melakukan lagi maka terkena tiga walaupun tidak lewat proses ya pengadilan Allah terhadap soal jadi untuk surat resmi perceraian dan pengadilan itu bagaimana saya kita hargai apa yang apa yang disebutkan ya dalam tapi ini kita berbicara tentang urusan furuj kita berbicara tentang urusan kemaluan ini tidak boleh dipandang sebagai sepeleh ya jadi ketika kita sudah terjatuh ya setelah jatuh ya perceraian dan hampir seluruh ulama kita yang mengatakan talak itu tidak membutuhkan persaksian ada pendapat tapi segelintir sekali ya segelintir apakah ketika suami talak istrinya harus disaksikan di pengadilan ya itu kan kalau kita lihat ya pendapat yang dipegang dalam aymatul arwah itu tidak ada yang namanya yang persaksian di dalam talak jadi yang tepat di sini saya tidak berbicara tentang hukum yang berlaku tapi saya berbicara dengan apa yang disebutkan oleh para aymatul arwah para ulama kita yang mengatakan bahwa sekedar dia melepaskan talak ya entah talaknya sorry atau talak kinayah tapi maknanya maksudnya adalah cerai maka jatuh yang namanya talak satu dua atau tiga walaupun tidak lewat proses yang pengadilan walaupun tidak lewat